Jarang kesempatan kita terlibat di proyek yang kita juga bisa ikut beneran terlibat gitu. Waktu itu saya ikutan ke lokasi. Jadi saya beneran bisa ngerasain suasana di sana. Budaya di sana mau nggak mau pasti berhubungan dengan palet suara yang akan saya pakai gitu ya. Soundscape-nya juga saya jadi tahu gitu. Jadi approach sound design saya juga ngikutin suasana di sana gitu ya. Salah satu adegan di Yom Badrim yang menarik adalah ketika ada adegan anak mendengar berita bahwa suaminya meninggal gitu ya. Disitu Mas Riri meminta untuk dimasukkan suara tangisan tradisi Sumba juga gitu. Jadi tradisi orang meninggal di Sumba itu ada ritual atau upacara yang berbentuk nyanyi ratapan. Yang terdengar antara sedih tapi juga indah gitu. Ya itu salah satu kepuasan bekerja di film seperti ini gitu ya. Jadi bisa bereksplorasi hal-hal seperti itu gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.